Sex, Vanessa is the best, still the best, apa ya, aku harus ngomongin apa lagi yang paling enak sama dia, dia paling ngerti posisi, dia paling ngerti how to please me, dia paling ngerti cara, even semprot parfum, pemilihan andisnya segala macem Ada kode-kode ga sih karyar kalo mau ML sebelumnya? Sebelum puji anak nih? Apa sih kodenya, apa sih kodenya? Vanessa kalo lagi kepengen kodenya apa? Ya lebih segimana, karena menurut aku di suatu hubungan itu, hubungan seksi itu sangat penting Baju-baju aku pun yang milihin tuh bibi, dia suka beli aku lingerie, suka beli aku BH yang seksi-seksi gitu, pake topeng lah apalah gitu loh Intro Halo mom and dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin di Boba, Bobo Bareng So, saya bener-bener menantikan momen ini untuk mewancara Vanessa Angel dan Bibi Yeay, welcome to Boba Thank you Boba for inviting us Nah kalo banyak nih mom and dad gitu ya, kenapa sampe ada acara Boba ini? Gara-gara kebanyakan begitu sudah menjadi mom and dad, sudah menjadi parents Banyak pasangan itu lupa untuk menjadi suami istri gitu loh Dan momen paling sulit dalam kehidupan seksual rumah tangga adalah setelah memiliki anak Bagaimana kalian survive gitu ya? Pertama gitu ya, 3 bulan ibunya gak bisa ketemu sama anaknya Penyesuaiannya pontang-panting berdua tapi mereka survive gitu ya Terus abis itu reality hits dong gitu ya Udah mesti begitu balik ibunya pasti kangen sama anaknya, tidurnya bareng-bareng Terus kehidupan seksnya bagaimana ya? Apa kabar nih kehidupan seksnya Kehidupan seksnya berkurang tapi jadinya randomnya Iya, jadi spontan Saat ya ada waktu ya we're doing it Karena itu perlu, seks itu perlu menurutku disini Sekarang aku juga mau ngebahas soal sex education, ngumpung lagi ada disini Terkait, sekarang kan berita banyak yang orang tua Dia diperkosa anaknya Atau banyaklah kegiatan-kegiatan seksual yang udah menyimpang menurutku Menurutku sebagai orang tua, sebagai anak Gala pun nanti akan aku ajarin tentang sex education Yang menurut kami kami tau Ya ibunya udah pengalaman lah soal itu Jadi kita bakal ngajarin gimana cara safe sex Gimana cara seks yang gak terlalu merugikan orang lain lah gitu Bagaimana dia memproteksi dirinya dan sebagainya gitu ya Betul, betul banget Nah sekarang ibu bapaknya gimana dong kehidupan seksnya Terutama banyak orang yang mengalami, terutama perempuan ya Pada saat menyusui nih khususnya Itu kan gairah seks menurun ya Betul, iya 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 Kayaknya bapaknya kenceng banget gitu ya Gimana? Tapi yang pheromonnya istriku saat dia menyusui itu Lebih maternal Tapi memang ini kan Hormon menyusui itu kan Pasti vagina juga jadi kering kan Iya betul, relatif lebih kering Iya kan pasti gitu kan Terima kasih bio oil juga Jadi aku kalau berhubungan itu harus pakai pelumas Atau harus pakai oil gitu Karena kalau emang gak bisa Oh iya bagi para moms Jangan lupa ya, begitu kalian habis melahirkan Selesai masa nifas Itu vagina akan kering Karena itu masa menopaus atau premenopaus ya Itu normal sekali dia alami Dan pada saat menyusui juga akan relatif lebih kering Jadi gak ada salahnya Pas misalnya udah masa kehamilan itu gak ada salahnya banget untuk mempersiapkan gel gitu ya Kalau misalnya yang sensitif bisa mempersiapkan gelnya yang berbahan dasar air gitu atau water gitu Sementara kalau misalnya yang berbahan dasar pelumasnya itu berbahan dasar oil Memang lebih tahan lama Cuma gak bisa dipadu padankan dengan misalnya kondom gitu Atau yang lain-lainnya itu agak lebih gitu Cuma kalau pakai oil lebih tahan lama Iya Enak Iya Kita udah coba semuanya pokoknya Oh gitu Enak Lebih enak sih memang oil lebih tahan lama Baru wawon istri juga berkurang emang Iya bener Karena menyusui kan Nah setelah lewat masa menyusui itu Yaudah seksnya udah lama lagi Enggak bagus Emang bi kayak apa bi Vanessa waktu lagi sebelum punya anak seksnya tuh kayak Apa sih Kayak apa sih kaya buat belajarnya kalsian Ya seksnya bagus, Vanessa itu yang terbaik Ya aku ngomongin disini ya terserah mantan-mantan gue menilai apa gitu Masih ngomong-ngomong Barisan para mantan maka Ya Tapi ya seks, Vanessa itu yang terbaik Apa ya aku harus ngomongin apa lagi ya Paling enak sama dia Paling Dia paling ngerti posisi Dia paling ngerti how to please me Dia paling ngerti cara Even semprot parfum Pemilihan andisnya segala macem BH-nya segala macem Moodnya Bahkan kadang aroma terapi juga Itu perlu biar lo gak bosan gitu loh Iya biar gak bosan Apa ya emang suka seks Pulang kerja kepala semeraut kan Daripada manggil tukang pijat Ya kan Coba pijat-pijat doang kan Aduh dangung-dangung Ini istri sendiri yang pijat Kita ambil ini Kamu mau makan apa yang paling mahal? Beli Abis itu pasti ditanya Suami mau apa? Aku mau Aku mau Ada kode-kode gak sih karyat Kalau mau ML sebelumnya? Sebelumnya sebelum punya anak nih Ada pasti Kodenya apa sih kodenya? Pak Ressa kalo lagi kepengen kodenya apa? Gimana ya? Ini kayak hari ini nih nonton film Conjuring Kan aku paling takut nonton film setan Aku udah nonton film setan Udah mau cekin film Conjuring kan Udah nonton film Conjuring Tadi disitu kan Aduh papi gak kuat film setan Yaudah ntar malem papi mau apa ya? Aduh papinya gampangan Gimana? Ya abis gimana? Karena menurut aku di suatu hubungan itu Hubungan seks itu sangat penting Karena dari pengalaman teman-teman aku gitu ya Banyak yang kayak selingkuh Itu karena jajan di luar gitu ya Istilahnya karena komunikasi dalam hubungan mereka tuh gak bagus Seksnya juga gak enak gitu Kalo aku sama dia tuh selalu ngomong Kayak kamu enak banget deh Mi Misalnya gitu Oh iya Itu namanya afirmasi positif by the way Ya komunikasi Aku waktu ini waktu nyisuin gitu Kok kering ya Mi? Kenapa ya Mi ya? Gitu loh Kita bisa kan cerita Aku sama dia tuh kira temen Jadi kita bener-bener Hubungan seks itu lancar Gitu loh Kalo misalnya Mungkin pasangan yang lain kan Gak semuanya bisa ngomong gitu kan Ya betul-betul Jadi kita selalu komunikasi Santai ya Santai Aku sama dia tuh kayak temen aja gitu Yang paling kamu suka gitu ya Kalo misalnya diranjang gitu Apa sih yang dilakukan suami kamu nih buat kamu nih Vanessa Yang menurut kamu terpaling Wah ini oke banget nih Gua merasa seksi banget Gua merasa sebagai istri itu Dia selalu deep talk dulu sih awalnya Kita kan setiap malam selalu deep talk ya Kalo anak udah tidur Renungan malam Renungan malam Mau jadi apa ya Manis banget Kita kapan jadi orang kaya ya Walaupun di talk dulu Terus selalu lama peluk-pelukan gitu Terima kasih udah jadi semuanya ku Walaupun marah-marah Iya apresiasi Saring muji Dia juga selalu muji aku Kayak gitu Kayak mami badannya bagus banget sih Kayak gitu Oh Jadi itu penting loh tapi Itu penting di dalam hubungan itu Jadi kita gak ngerasa insecure sebagai istri Apalagi kan istri setelah punya anak itu kan Pasti udah gak kaya dulu lagi Badan juga gak kaya gadis lagi Pasti ada bleber-blebarnya dikit gitu Jadi ya bibis Stretch mark apa segala macam Kita kan sangat-sangat Stretch mark sih Untungnya gak ada Bagus lainnya dikit Dikit doang padahal dia gak signifikan Dulu kan six-pack say Ngaruh ya Iya tapi ya dia memakbominya seksi kok Iyuh mami seksi banget sih Terus kayak baju-baju aku pun yang milihin tuh bibi Oh gitu Dia suka beli aku lingerie Suka beli aku BH yang seksi-seksi gitu Pake topeng lah apalah gitu loh Baju-baju dan topeng dan segala macam Gak lusin Yang beliin serius Yang paling favorit yang pernah dibeliin dia tuh Yang apa Aduh Iya kan akhirnya aku beli lah temborong Vibrator ada apa gitu Sampai petugas bandaranya aja pas ngecek ininya Aduh Terus diantai lagi van desenjo Hmm mati gue ngeranya Boleh buka tasnya gak? Dibuka kan tasnya Ini belum semua pak Ah iya iya Boleh oleh pak buat tenang saya pak 엎 Dibuka tak Terima kasih.